Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Kota Pontina kembali menyandang predikat zona hijau penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hasil ini diperoleh pada penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 di Jakarta pada hari Kamis 22 Desember 2022 lalu. Dengan nilai 87,03, Kota Pontinak meraih nilai tertinggi dari 5 pemerintah daerah atau Pemda Tingkat Kabupaten atau Kota se-Provensi Kalimantan Barat. Wali Kota Pontinak ini, Rusdikam Tono mengatakan capaian yang dirahi ini tidak terlepas dari peran seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, stakeholder, serta masyarakat. Keria keras untuk memberikan pelayanan yang optimal sudah menjadi kewajiban bagi aparatur sipil negara. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto hadir dalam peringatan Hari Relawan PMI 2022 yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Burulawang, Kabupaten Malang. Didik menyebutkan jika pendonor darah di wilayah Kabupaten Malang dikatakan masih cukup rendah. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini Didik mendorong para relawan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait donor darah. Selain itu, unit transfusi darah atau UTD di Kabupaten Malang dinilai masih kurang. Mengingat wilayah di Kabupaten Malang cukup luas yakni mencakup 33 kecamatan. Namun, sampai saat ini hanya tersedia 2 UTD saja. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.